Intro Shalom Bapak Ibu Kita akan belajar tentang akhir jaman Dan ada sesuatu yang menarik dalam banyak grup orang-orang Kristen khususnya hamba-hamba Tuhan Mereka bertanya atau memperbicarakan diskusi bahkan berdebat Akankah gereja Tuhan itu mengalami aniaya atau kesusahan besar? Orang menyebut antikris, orang menyebut kesesakan yang berat, orang menyebut masa kesusahan besar Sudah terjadi diskusi, terjadi perdebatan Tetapi pada waktu saya mengikuti Membuat saya tahu apa yang harus saya sampaikan selama beberapa kali tentang akhir jaman Buat saya lebih tertarik tentang bagaimana kita melihat hidup kita Setiap saudara dan saya melihat pelita hidup kita masing-masing Entah Tuhan datang kapan Entah Tuhan datang sebelum atau sesudah masa kesusahan Yang paling penting adalah diri kita Kita jangan terlalu banyak fokus energi kita kepada yang luar Artinya membuat kita berdebat dan capek Tapi lebih baik kita periksa diri Hidup kita sudah jadi wanita yang bijaksana, gadis yang bijaksana Atau masih gadis yang bodoh Nah saudara Tolong ditampilkan Ini buat saya yang lebih penting saudara Kita saling melihat hidup kita masing-masing Jangan-jangan sumbunya sudah pudar dan kita tidak perhatikan Tuhan berkata aku gak padamkan Artinya apa? Harus ganti Dalam hidup kita saudara seringkali kita perlu perbarui cara berpikir Perbarui konsep seperti yang Tuhan mau Supaya apa? Supaya apinya tetap menyala dalam hidup kita Sedangkan alat pelitanya kita perhatikan Ada yang bocor gak? Minyaknya ada gak? Minyak persediaannya siap tidak? Apalagi kita belajar kemarin tentang Petromak Sudah periksa Tunernya Tunernya berjalan gak? Saudara kalau hidup kita gak punya tuner Itu bahaya Pada waktu Tuhan izinkan kita diangkat begitu rupa Kalau tunernya kita tidak bergerak, tidak berjalan Kita bisa lupa diri Pada waktu Tuhan izinkan kita di bawah Dan tuner itu tidak berfungsi Sudah bisa tertekan stres Jadi kita perlu perhatikan hidup kita saudara Iya Nanti akhirnya kita akan belajar Next Di dalam Matius 24 Firman berkata segera Sesudah siksaan pada masa itu Saudara saya tertarik ya Nanti minggu-minggu depan kita belajar tentang masa Satu masa itu berapa lama Dulu saya pikir masa itu satu tahun Ada yang disebut masa satu tahun Tapi ada yang disebut masa itu tujuh tahun Satu masa itu tujuh tahun Tujuh masa 49 tahun Ini menarik sekali Alkitab berkata sesudah masa Sesudah siksaan pada masa itu Matahari akan menjadi gelap Bulan tidak bercahaya Bintang-bintang akan berjatuhan Langit dan kuasa langit akan goncang Saudara yang menarik buat saya Dikatakan segera sesudah Artinya Orang Kristen akan mengalami siksaan Cuman Siksaan yang seperti apa? Nanti kita akan belajar bukan minggu ini Siksaan yang berat Atau siksaan yang ringan Ada disebut antikris Kepala antikris Disebut juga Antikris yang kecil Roh antikris sudah ada Kata Tuhan Tapi kepala antikris belum datang Jadi siksaan yang seperti apa? Yang pasti Kita alami Ini ngeri loh Bintang-bintang ini bukan cuman bicara Yang jasmani Ada bintang-bintang Tuhan Sesuatu yang rohani Bisa jatuh saudara Goncang Pada waktu itu akan tampak tanda Anak manusia di langit Semua Berarti ini ya Semua bangsa di bumi meratap Kenapa meratap? Karena dagingnya penuh Hanya orang-orang yang sudah Menyicil penderitaan Dia tidak meratap Dia bertemu dengan kekasihnya Sebabnya sudah ada hari ini Banyak orang tanya Kenapa Tuhan izinkan Corona? Kenapa Tuhan izinkan ekonomi Saya jadi begini Kenapa Tuhan izinkan tokoku jadi sepi? Kenapa Tuhan izinkan keuanganku jadi seperti ini? Sudah ada Lebih baik meratap sekarang Daripada meratap nanti Lebih baik beresin hidup kita sekarang Daripada nanti Lebih baik periksa Pelita Dan petromak Sudah Jangan-jangan Spuyernya kotor Jangan-jangan Sumbunya sudah pudar Jangan-jangan Gak ada apinya Jangan-gak-jangan Gak ada Spiritusnya Akan meratap mereka Melihat anak manusia datang Di atas awan-awan di langit Dengan segala kekuasaan kemuliaannya Ia akan menyuruh keluar malekat-malekatnya Dengan meniup sengkakala Yang dasyat bunyinya Mereka mengumpulkan orang pilihan Dari keempat penjudup rumi Dari ujung yang satu Ujung yang lain Ini saya percaya saudara Ini Tuhan datang menjemput Nanti ada ayat Tuhan datang bersama orang kudus Tuhan datang menjemput orang kudus Ada ayat Tuhan mendatang bersama orang kudus Saya percaya Akan terjadi Dua peristiwa itu Tariklah pelajaran Dari perempuan tanah pohon arak Apabila rantai yang melembut Mulai bertunas Ini ma Israel Merdeka Kamu tahu musim panas sudah dekat Demikian juga Kamu akan melihat Semuanya Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat Sudah diambang pintu Aku berkata Sesungguhnya Angkatan ini tidak akan berlalu Angkatan itu 70-80 tahun Saudara Israel Merdeka tahun berapa Tinggal ditambah 70-80 tahun Perkiraan Tuhan berkata seperti itu Langit bumi akan berlalu Perkatanku tidak akan berlalu Tapi tentang hari saat Tidak seorang pun yang tahu Malekat di surga Tidak Anak pun tidak Kenapa dikatakan anak tidak Karena perintahnya dari Bapak Kalau Bapak berkata Yesus turun Maka Yesus akan turun Nah sebelum turun Dia akan memberitahu roh kudus Roh kudus Kalau diajak Sering diajak Bicara sama Bapak Ibu Dia akan memberitahu Hati-hati Siapkan dirimu Beresi hidupmu Beresi petromakmu Beresi pelita hidupmu Karena Tuhan akan datang Sebagai pencuri Itu Saudara Jadi Tidak Membuat kita bingung Tidak karuan Ya Next Ini yang Saya Yang tadi Pak Yusak Ajarin Saudara Saya belajar Bapak Ibu Apa yang harus kita kerjakan Ayo cicil dengan doa puasa Ada orang tanya Pak Doa puasa seperti apa yang Tuhan suka Masing-masing berbeda Bapak Ibu Ada orang yang kuat setengah hari Ya Tuhan Mengerti Ada orang yang disuruh Tuhan doa puasa Seperti Esther Tuhan beri kemampuan Ada doa puasa seperti Daniel Gak makan daging Dan Makanan kesukaan Kadang-kadang saudara Kesukaan orang beda Saya dulu Kapan saya lepas dari Saudara bisa tanya ya Kemana saya hidup selalu Ada kecap manis Saudara saya ke Eropa Dijemput satu keluarga Begitu masuk rumah Itu disediakan kecap manis Satu Besar tempat saudara Welcome Pastor Petrus Hadi Loh Hah Apa Satu jerrygen Saya kaget saudara Apa ini Tak pikir Anggur atau apa Kecap Waduh saya malu banget saudara Saya kemana-mana saudara Selalu minta kecap Saya pernah waktu doa puasa Daniel Itu gak lama Cuma tiga hari Tiga minggu ya Tapi Tuhan bilang Tidak makan daging Dan kamu suka Aduh Saya berat sekali Tapi sejak itu sampai sekarang saudara Saya bisa kecap Saya tidak kecap Gak apa-apa Tidak ada yang mengikat Daging kita Amin Bapak Ibu Ya jadi Ternyata ini Nah puasa yang kugendaki apa Yang seperti yang sudah lakukan nih Ke rumah orang miskin Kita sekarang Datang punya rumah Melihat orang telanjang Sudah tadi Lihat gambar-gambar tadi Kita sedang Membagi sebako Itu tepat Jangan cuman puasa Tidak makan Tapi puasa saudara Melakukan Apa yang Tuhan mau Datangi mereka Tolongi mereka Saudara kita kan terus bergelombang Tadi pagi sudah ingatkan Pak tolong mulai Waktu yang akan datang Kita tolong bukan cuman beras Bukan cuman sebako Tapi Tentang Penyakitnya Ya Banyak orang yang perlu di tolong Saudara kita Semamu mungkin Seperti Bapak Menjemput anak bungsu Dan saya percaya Apa yang kita lakukan Itulah Cicilan Dan yang Tuhan mau Yang mengerti Katakan Jadi saudara belajar Cuman setengah hari Gak apa-apa Aku kuatnya cuman jam satu Gak apa-apa Yang penting saudara Sungguh-sungguh melakukan Jadi cara melemahkan daging Itu seperti itu Ini nomor satunya Contoh yang pertama Ya Contoh yang kedua Next Apa yang harus kita kerjakan kedua Beli minyak Beresi hidup Tetapi jawab gadis Yang bijaksana itu Tidak Nanti tidak cukup Untuk kami Dan untuk kamu Lebih baik kamu pergi Kepada penjual minyak Dan beli disitu Jangan telat Saudara Kalau mau beli minyak Sekarang Kalau mau beresin Hidup sekarang Jangan terlambat Bapak Ibu Gak ada Satupun orang yang tahu Gak ada orang yang tahu Seringkali orang berkata Aku mau sungguh-sungguh Bulan depan Aku mau sungguh-sungguh Tahun depan Saudara Tahun depan ada Bulan depan ada Saudara yang belum tentu ada Jangan orang pikir Mati karena covid Belum tentu Bapak Ibu Nah Saudara mau beli minyak Sekarang Beli minyak itu apa Melakukan sesuatu Yang tidak cocok dengan kita Saudara belajar Melakukan Sesuatu Yang Buat Saudara gak enak Tapi Tuhannya suka Jangan telat Saudara Beli sekarang Belinya sama-sama Tuhan Yesus Beri kemampuan Saya mau beri contoh Saudara Dua Senin lalu ya Saya tuh aneh sekali Di grup teman-teman Setiap orang selalu punya Memori Saudara Terutama masa-masa kecil Ya Waktu zaman dulu Main gelatik Tak-tak-tak Main kelereng Wah saya ingat semua Sudah tempat-tempatnya Saya bersyukur Ada tempat olahraga Tempat basket Tempat saya pertama kali Latihan basket Kelas 3 SD Itu tempatnya masih ada Sudah utuh Tidak berubah Saya diberi tau teman Sehingga saya datang Akhirnya cerita singkat Kalau di kota kelahiran Dan masa kecil Itu senang Sudara Eh jangan cuman datang Aku pengen ngajak kamu makan ini Yang teman ini Aku pengen ngajak kamu Itu Aku pengen Wah semua diatur Sudara Tidak mungkin cukup satu hari Akhirnya saya putuskan Oke Senen selasa Senen saya khotbah Selasa Pagi sampai sore Kuliner Malam tetap Kebaktian Pelayanan Jadi apa salahnya Oke kan sudara Bukan full Dolan loh Pelayanan tetap Sudara apa yang terjadi Pada waktu saya mandi Senen sore Tuhan itu Mulai ngelitikin saya Mau gak Kamu besok Pulang ke temanggung Selasa Untuk dolingi kota Tetap setia Berdoa Jadi Tuhan bilang Mau gak Kamu besok Pulang ke temanggung Aduh Saya bilang Tuhan Aku ini sudah janji Dengan teman-teman Janji besok malam Ada kebaktian Sudara Sama-sama Tidak berdosa Tapi cara Membeli minyak Saya tahu Yang Tuhan suka Tuhan maunya Saya ke temanggu Waduh Oke Tuhan Saya batalin Teman-teman Sudara Itu buat manusia Itu gak enak Sudara Teman-teman kecil Saya bilang Sorry Sudara kadang-kadang Ada harga Yang harus kita bayar Seperti itu Saya bilang Saya minta maaf Saya mesti balik Ke kota saya Ada apa Saya mau berdoa Buat kota saya Loh yang doakan Kamu doa disini Banyak Saya bilang Banyak yang sakit Disana Banyak yang kena Covid Saya perlu berdoa Dan biasa Dengan teman-teman Tiap selasa Sudara Itu gak mudah Saya balik Sudara Selasa Saya doling Eh Begitu selesai Diberitahu Ada Orang yang meninggal juga Jemaat Aktivis disana Saya mesti datang lagi Dikubur hari Selasa Sudara Pikiran saya muncul Hari Rebo Saya Pelayanan di Purwokerto Dari Tegal Ke Purwokerto Itu dekat sekali Enaklah buat saya Berangkat Senin Selasa Saya pelayanan Di kematian Selasa Malam Bisa Untuk pengurus Rebo pagi ke Purwokerto Gak capek Enak Sudara Kali itu Tuhan tidak bicara Tapi Saya nangkep Sudara Orang kalau deket ya Saya dengan Ibu Linda Dia sering Tahu Saya gak ngomong Dia tahu Saya suka Gak suka Langsung Saya nangkep Waduh Ini Tuhan Tuhan gak suka Itu gak mudah Sudara Buat saya Kalau saya berangkat Minggu malam Senin Pelayanan Penghiburan Balik ke sini Rebo Berangkat lagi Ke Purwokerto Lelah 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 Capek Tetapi Saya belajar Pilih Membeli minyak Saya melakukan Apa yang Saya tidak suka Tapi Tuhan Suka Saya berangkat Minggu Saya bilang Bu Bisa gak Kebaktian Kebaktian Penghiburannya Jam 5 sore Jam 6 Selesai Setengah 7 Ada kebaktian Di Persekutuan Saya makan Saya balik Temanggung Supaya Selasa saya Bisa istirahat Selasa saya Doling Rebo saya Ke Purwokerto Sudara Buat manusia Itu Ribet Seringkali orang Berpikir Yang praktis Apalagi saya Saya ini orang Yang tidak Suka ribet Sudara Saya lebih Suka praktis Saya kalau Dengar berita Apa-apa Saya gak pernah Pengen tahu Pengen tahu Enggak Kalau dapat Sesuatu pun Kalau gak perlu Saya gak beritahu Kepada Ibu Linda Saya gak beritahu Sudara Belum tentu Saya kasih tau Kalau tidak Menguatkan Kalau tidak Mengenakan Tidak membangkitkan Buat apa Saya cerita Saya bukan Orang yang Bahasa Ibraninya Kepo Enggak Sudara Tapi disitu Saya belajar Sudara Itu cara Membeli minyak Berdoa Baca Alkitab Deklarasi Melakukan Semua Yang kau tidak Suka Tapi Tuhan Suka Beli Sekarang Penjualnya Tuhan Yesus Jangan Nanti Yang Nagap Katakan Yang ketiga Sudara Mengucap Syukur Dalam Segala Perkara Satu Terasun Kelima 15 Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang Dikehendaki Siapa Bapak Ibu Allah Di dalam Krisus Yesus Bagi Kamu Kenapa Tuhan Berkata Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Segala Hal Itu Apa Saya Mau Tanya Yang Enak Atau Yang Tidak Enak Yang Enak Atau Tidak Enak Segalanya Jadi Sudara Kalau Kita Tidak Punya Niat Untuk Dikiki Semua Yang Tuhan Tidak Suka Dalam Hidup Kita Tidak Bisa Tapi Kalau Dari Hatimu Niat Nanti Tuhan Beracara Selalu Beliau Berkata Tuhan Merekayasa Tuhan Merekayasa Memampukan Kita Ketemu Membuat Kita Mencapai Apa yang Tuhan Mau Jadi Masing-masing Orang Berbeda Yang penting Sudah Punya Niat Sungguh Sungguh Sebab Kalau Tidak Tidak Bisa Tau Apa yang Harus Kita Kerjakan Kita Harus Tau Kita Harus Mengucap Syukur Apapun Yang Tuhan Ijinkan Terjadi Dengan Corona Situasi Apa Sudara Percayalah Ujungnya Pasti Kemuliaan Untuk Setiap Sudara Dan Saya Yang Percaya Katakan Hari Ini Kita Tidak Tau Tapi Nanti Kita Tau Rencana Tuhan Ajaib Yang Sepakat Katakan Next Sudara Dalam Filipis 1 29 Baca Bersama Saya 2 3 Sebab Kepada Kamu Dikaruniakan Bukan Saja Untuk Percaya Kepada Kristus Melainkan Juga Untuk Sudara Kod Bapak Yusak Bagus Dia Belang Dia Tuhan Gimana Orang Bisa Orang Selalu Berusaha Untuk Melindungi Diri Orang Selalu Berusaha Untuk Menyenangkan Diri Tuhan Baca Filipis 1 29 Begitu Dia Baca Dia Ngomong Kenapa Orang Kristen Senangnya Mintanya Iman Iman Gak Salah Tapi Itu Cuman Satu Sayap Sayap Yang Kedua Adalah Untuk Menderita Sehingga Pada Waktu Saudara Dan Saya Diizinkan Mengalami Yang Tidak Cocok Dengan Kita Kita Tidak Marah Nah Saudara Seringkali Orang Kristen Tidak Tertarik Itu Itu Yang Membuat Kita Lemah Pada Waktu Tuhan Menizinkan Kau Dibawa Sudara Marah Kenapa Mengapa Dan Akhirnya Tuhan Tidak Suka Tetapi Kalau Kita Punya Karunia Roh Untuk Menderita Engkau Dimampukan Sudara Mesti Minta Kalau Enggak Enggak Bisa Hari Ini Kita Minta Bukan Hanya Karunia Untuk Percaya Karunia Untuk Menderita Yang Sepakat Katakan Jadi Pada Waktu Sudara Nyicil Pada Waktu Kita Dikikis Tuhan Memberi Kemam Tuhan Yang Sepakat Katakan Kedua Itulah Sebabnya Aku Menderita Semuanya Ini Tetapi Aku Tidak Malu Karena Aku Tahu Kepada Siapa Aku Percaya Aku Yakin Dia Berkuasa Memelirakan Apa Yang Telah Dipercayakan Kepada Aku Sudara Contohnya Adalah Paulus Paulus Itu Mengalami Banyak Penderitaan Tapi Dia Bisa Menikmati Dia Menikmati Dia Berkata Aku Tidak Malu Aku Menderita Aku Tidak Malu Karena Aku Percaya Kepada Siapa Aku Percaya Tuhan Sanggup Memelihara Apa Yang Dipercayakannya Sudara Jangan Yang Dipercayakan Berkurang Tapi Biarlah Yang Dipercayakan Dipertambah Di Dalam Hidup Kita Yang Sepakat Katakan Paulus Berkata Ikutlah Menderita Sebagai Orang Pracurit Yang Baik Dalam Kristus Yesus 2 Timur 3 12 Baca Bersama Saya 2 3 Memang Setiap Orang Yang Mau Hidup Beribadah Dalam Kristus Yesus Akan Menderita Aniaya Apa Maksudnya Aniaya Dagingnya Yang Dianiaya Apa Yang Dianiaya Kelemahannya Yang Dianiaya Kenapa Alkitab Berkata Penghakiman Dimulai Di rumah Allah Yang Dihakimi Apanya Dosanya Yang Dihakimi Apa Kelemahannya Semakin Hari Semakin Dibersihkan Maka Pada Waktu Tuhan Datang Kita Bisa Berubah Jadi Tubuh Kemuliaan Yang Berencaya Katakan Inilah Sudara Ajaibnya Tuhan Next Yang Kedua Apa Yang Kau Minta Tetapi Kuasalah Dirimu Dalam Segala Hal Sabarlah Menderita Lakukanlah Pekerjaan Pemberita Injil Tunai Kala Tugas Pelayan Sudara Hari Hari Kita Minta Roh Penguasaan Diri Kalau Kita Tidak Punya Roh Penguasaan Diri Kita Banyak Salah Kita Banyak Perkataan Yang Salah Kita Banyak Perbuatan Yang Salah Kita Banyak Pilihan Yang Salah Kita Banyak Tindakan Tindakan Yang Keliru Minta Roh Penguasaan Diri Dalam Segala Hal Saya Kata Tari Pada Waktu Tuhan Izinkan Kita Naik Kita Tidak Lupa Diri Pada Waktu Kita Direndahkan Kita Tidak Sampai Tertekan Yang Penguasaan Diri Segala Perkara Tugasku Tetap Harus Engkau Dan Saya Kerjakan Yang Sepakat Katakan Sebab Itu Kami Tidak Tawar Hati Tetapi Meskipun Manusialah Ria Kami Semakin Merosot Namun Manusia Batinnya Kami Dibari Dari Sehari Ke Sehari Sebab Penderitaan Sudah Lihat Paulus Itu Ngerti Tentang Siapa Tuhannya Penderitaan Yang Paulus Alami Jauh Lebih Berat Dari Sudah Dan Saya Dia Dicambuk Betul Fisik Bukan Cuma Diludah Bukan Di Omongin Tapi Dipukul Pernah Ngalami Segala Penderitaan Tapi Dia Bisa Mengatakan Sebab Penderitaan Apa Bapak Ibu Ringan Yang Sekarang Karena Dia Tahu Tuhan Yang Beri Kemampuan Bukan Dia Itu Hebatnya Karunia Menderita Mengerjakan Bagi kami Kemuliaan Kekal Yang Melebih Segala Kalanya Jauh Lebih Besar Daripada Penderitaan Kami Sudara Saya Percaya Hari Hari Ini Saya Fokusnya Bukan Corona Fokus Saya Justru Yesaya 60 Saya Lihat Yesaya 60 Ayat 7 Akan Terjadi Saya Lihat Yesaya 60 Ayat 5 Akan Terjadi Yang Percaya Katakan Saya Percaya Yesaya 60 Terjadi Mas 91 terjadi Yesaya 60 Terjadi Yang Percaya Katakan Tuhan Berkata Kamu Lihat Bukan Seperti Apa Yang Aku Lebih Daripada Itu Waduh Saya Bisa Bayangin Sudara Yang Saya Bilang Sudara Bayangannya Petrus Menyembuhkan Lebih Dari Itu Sudara Paulus Berkata Aku Ini Orang Yang Lahirnya Kecepetan Dengan Kata Lain Dia Pengen Sebenarnya Lihat Di Jaman Sekarang Sudara Jadi Mengucap Syukurlah Apapun Yang Tuhan Izinkan Terjadi Sebab Kami Tidak Memperhatikan Nah Ini Sudara Yang Penting Kami Tidak Memperhatikan Yang Kelihatan Sudara Hari Yang Dilihat Apa Corona Keliru Melainkan Yang Tidak Kelihatan Siapa Tidak Kelihatan Roh Tuhan Dalam Hidup Kita Yang Sepakat Katakan Karena Yang Kelihatan Adalah Sementara Saya Mau Beritahu Sudara Corona Itu Sementara Percaya Enggak Tuhan Yesus Tidak Sementara Tuhan Yesus Selama Lamanya Keselamatan Selama Lamanya Amin Itu Yang Tuhan Bilang Sedangkan Yang Tidak Kelihatan Adalah Kekal Orang Sekarang Semua Lihat Memperhatikannya Cuman Corona Yang Tidak Kelihatan Yang Tidak Diperhatikan Next Apa Rencana Mulia Tuhan Saat Ini Tadi Saya 67 Hati Tuhan Sudah Tahan Alkita Berkata Aku Akan Menyemarakan Rumah Keakuanku Buat Tuhan Hatinya Sepi Menunggu Anak Bungsu Balik Ini Sebetulnya Abraham Dan Isaac Tapi Saya Kasih Contoh Yang Lain Sudara Ini Semua Terjadi Kalau Ini Jadi Metzbah Kalau Enggak Ada Metzbah Enggak Mungkin Abraham Bisa Mempersembahkan Sesuatu Harus Metzbah Dulu Kalau Metzbahnya Belum Ada Rencana Tuhan Enggak Mungkin Terjadi Nah Bagaimana Panggung Berubah Menjadi Metzbah Bagaimana Mimbar Berubah Menjadi Metzbah Caranya Amsal 27 Ayat 17 Besi Menajamkan Besi Orang Menajamkan Sesamanya Contohnya Bartimius Banyak Orang Menegurnya Supaya Dia diam Namun Semakin Keras Ia Berseru Anak Daud Kasian Aku Sudara Bartimius Mau ketemu Tuhan Yesus Siapa Yang Mengambat Murid Murid Yesus Siapa Yang dipakai Tuhan Murid Murid Yesus Ada Banyak Orang Aku Kecewa Melihat Orang Kristen Seperti Itu Keliru Sudara Bartimius Semakin Keras Keras Sudara Memang Tuhan Pakai Sesama Manusia Untuk Menajamkan Supaya Dagingnya Dibersihkan Supaya Dagingnya Dikurangi Ini kuncinya Ayat yang lebih Hebat Setelah ini Sudara Ini Sudara Kaget Rencana Tuhan Supaya Bagaimana Panggung Berubah Jadi Medzbah Next Zakaria 13 Etnam Baca Bersama Saya Dua Tiga Apabila Ada Orang Bertanya Kepadanya Bekas Luka Apakah Yang Ada Bada Badan Lalu Ia Menjawab Itulah Luka Yang Kudapat Di Rumah Lawan Lawanku Dimana Biasanya Dapat Luka Bahkan Di Rumah Lawan Kalau Dapat Luka Di Rumah Siapa Logikanya Umumnya Dimana Sudara Terluka Dimana Di Rumah Lawan Tapi Jangan Kaget Apakah Ada Orang Apabila Orang Bertanya Kepadanya Bekas Luka Apakah Yang Ada Pada Badan Lalu Ia Menjawab Itulah Luka Yang Kudapat Di Rumah Sahabat Sahabatku Saya Mau Tanya Sahabatku Atau Sahabat Sahabatku Ini Jemuk Atau Tunggal Sedikit Atau Banyak Sudara Jangan Kaget Kenapa Seringkali Tuhan Pakai Suami Sudara Menyakiti Sudara Kenapa Tuhan Pakai Istri Melukai Kenapa Tuhan Pakai Orang Tua Melukai Istri Melukai Anak Kenapa Tuhan Pakai Anak Seolah Tidak Hormat Sama Orang Tua Menyakitkan Kadang Kadang Mertua Sama Menantu Kadang Kadang Kakak Dan Adik Kita Terluka Jangan Terluka Ada Bekas Luka Tapi Tuhan Bisa Sembukan Yang Bersaya Katakan Tapi Jujur Memang Tuhan Di Sahabat Sahabatku Saya Mau Tanya Siapa Yang Melukai Ayub Paling Banyak Siapa Saudara Sahabatnya Tapi Memang Itu Tuhan Izinkan Yang Penting Saudara Minta Enggak Bekas Luka Itu Hilang Sehingga Sehingga Apa Yang Kau Lihat Di Sahabatmu Bukan Negatif Tapi Tetap Positif Ini Ayat Luar Biasa Sakarya Saya Sedang Belajar Sakarya Ini Luar Biasa Jadi Kadang-kadang Kita Enggak Ngerti Kenapa Tuhan Ada Bekas Luka Jujur Memang Di Sahabat Yang Mulai Nangkep Mengerti Katakan Jadi Saudara Tidak Ada Alasan Untuk Kita Sakit Hati Terhadap Siapapun Yang Percaya Katakan Memang Tuhan Lagi Pakai Kok Seisi Rumah Adalah Musuh Nah Kalau Itu Nangkepnya Kesalah Ayatnya Enggak Bener Tuhan Enggak Ngajar Keluarga Enggak Sehati Tidak Itu Bicara Besi Menajamkan Nah Besi Yang Paling Dekat Dimana Kalau Suami Itu Besi Yang Paling Dekat Istri Mertua Yang Menantu Kakak Yang Adik Orang Tua Anak Itu Paling Dekat Sahabat Teman Yang Paling Dekat Yang Menggesek Bisa Ngerti Bapak Ibu Enggak Cari Besi Yang Lain Nah Apa Yang Harus Kita Lakukan Supaya Kita Lepas Dari Tuntutan Setan Oleh Sebab Itu Aku Mencabut Perkataanku Ayub Terluka Tapi Dia Ingin Luganya Itu Hilang Caranya Dia Mencabut Perkataannya Dan Dengan Menyesal Aku Duduk Dalam Demun Abu Sudara Orang Seringkali Kita Memperkatakan Yang Tidak Baik Saya Kadang-kadang Sudara Hampir Keliru Gila Saya Enggak Berani Lagi Sekarang Wanya Perkataan Perkataan Yang kotor Jangan sampai Keluar Tuhan sudah Ngomong Jangan keluar Dari mulut Tapi Sudara Kadang-kadang Kita bisa Keluar Emosi Kita bisa Keluar Tapi Sudara Cabut Kalau Nggak cabut Ngeri Setan Nuntut Jadi Hati Hati-hati Semua 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 yang Salah Kita harus Cabut Yang Sepakat Katakan Apa yang Dikerjakan Ayub Lalu Tuhan Memulihkan Keadaan Ayub Setelah Ia Meminta Doa Untuk Untuk Sahabat Mengampuni Itu Mutlak Sudara Apapun Yang Tuhan Izinkan Terjadi Nggak ada Orang Yang Sengaja Menyakit Selalu Ada Salah Paham Unsur Salah Mengerti Dan Sebagainya Itu Sebabnya Saya Mau Beritahu Sudara Izinkan Besi Menajamkan Besi Karena Tuhan Ingin Engkau Menjadi Besi Yang Mulia Di Hadapan Tuhan Yang Pernah Katakan Pada Waktu Menggesek Dia Bersihkan Kotoran Demi Kotoran Roma 8 Kita Baca Bersama Sama 2 3 Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Yang Paling Penting Ini Sudara Yaitu Bagi Mereka Yang Terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Yang Berjaya Katakan Next Nah Sudara Saya Kemarin Bisa Diajari Tuhan Istilah Gelundung Saya Dengarin Kot Banyengkong Berkali Beliau Ngomong Gelinding Jadi Pilihan Itu Di Tangan Sudara Mau Gelinding Atau Gelundung Apa Itu Gelinding Saya Perhatiin Engkong Yusak Diajarin Tuhan Yaitu Mengikuti Apa Yang Tuhan Mau Walaupun Menyakitkan Daging Karena Ujungnya Adalah Kemuliaan Jadi Apapun Yang Tuhan Ijinkan Dia Selalu Yaudah Tuhan Aku Ngucap Syukur Aku Ngucap Syukur Dia Waktu Tabrakan Sudara Saya Nemenin loh Saya Satu malam Nemenin beliau Di Rumah sakit Yang keluar Di mulut Apa Haleluya Aku Mengucap Syukur Terima Kasih Tuhan Itu Kesakitan Tapi Dia gak Teriak Sakit Ucapan Sakitnya Dia ngomong Haleluya Ucapan Sakitnya Dia ngomong Ucap Syukur Saya Belang Itu Luar Biasa Itu Betul Anugerah Tuhan Makanya Istilah Gelinding Adalah Tidak Memberontak Apapun Yang Tuhan Jangan Terjadi Bukan Berarti Seorang Ngawur Hidup Hidup Ngawur Bisnis Ngawur Gelinding Itu Bukan Gelinding Itu Gelundung Kenapa Nuruti Maunya Sendiri Gelundung Itu Mengikuti Maunya Kita Napsu Kita Walaupun Mengenakan Daging Tapi Ujungnya Kebinasaan Kalau Gelundung Sudara Senang Aku Enak Rasain Tak Omong Aku Tak Buales Sudara Senang Itu Gelundung Bukan Gelinding Kalau Gelinding Bertahan Punya Penguasaan Diri Kalau Gelundung Sebaliknya Ujungnya Maut Sudara Pilih Mana Gelinding Atau Gelundung Next Malekit 1 Baca Bersama Saya 2 Lihat Aku Menyuruh Utusanku Supaya Aku Ia Mempersiapkan Jalan Di Hadapanku Dengan Apa Bapak Ibu Ujuk Ujuk Tuhan Yang Kamu Cari Akan Masuk Kebaiknya Malekat Perjanjian Kamu Kendaki Semuanya Datang Ia Datang Firman Tuhan Semata Sudah Jangan Kaget Semua Sifatnya Mendadak Ini Tidak Main-main Suddenly Panggung Adalah Kepuasan Diri Aku Suka Aku Damainya Begini Seringkali Orang Pakai Kata Damai Tapi Damainya Untuk Kedagingan Aku Damainya Begini Aku Tidak Dosa Ini Damai Kok Tidak Salah Kok Mimbar Itu Tugas Ada Orang Melakukan Hanya Karena Tugas Makanya Saya Tidak Mau Kalau Saya Keliling Kota Saya Tidak Mau Karena Tugas Saya Belang Tuhan Mencintai Saya Saya Harus Mencintai Tuhan Semampu Saya Keliling Keliling Berapa Cuma Dua Setengah Jam Berhentilah Sebentar Tuhan Jangan Ada Orang Yang Mati Karena Kau Pengen Anakmu Balik Jangan Ada Yang Mati Saya Jangan Ada Yang Mati Saya Ngajak Yang Belum Pernah Nanti Selasa Jam 6 Ikut Doa Kelilingi Kota Jangan Kewajiban Jangan Kewajiban Jangan Tugas Jangan Suka Nggak Suka Tapi Metzbah Cintai Tuhan Tuhan Berkati Lewati Pasar Saudara Sebelum Sebelum Saya Dengar Ada Pasar Jadi Banyak Kena Saya Sudah Lewatin Pasar Muter Pasar Muterin Pasar Parakan Waduh Sulit Sana Sini Verboden Lewat Jalan Kecil Muter Terus Angkat Tangan Tuhan Jangan Cuma Diam Angkat Tangan Tuhan Jangan Ada Yang Mati Kasian Tuhan Yang Toko Orang Orang Yang Jualan Tuhan Supaya Mereka Tidak Kekurangan Sudah Ucapkan Jangan Diam Dan Tuhan Berkata Engkau Sedang Melakukan Apa Yang Tuhan Mau Engkau Tidak Sadari Inilah Sesuatu Yang Tidak Mudah Sudara Maka Dari Itu Saya Berkata Waduh Ini Dipercepat Sama Tuhan Saya Tau Ini Tidak Mudah Maka Dari Sudara Kita Minta Tuhan Beri Aku Kemampuan Paksakan Kenapa Sudara Kalau Ini Tidak Jadi Yesaya 60 Ayat 7 Tidak Terjadi Nangkep Kalau Ini Tidak Terjadi Yesaya 60 Ayat 5 Sulit Terjadi Ini Harusnya Perpindahan Kekayaan Lagi Seperti Ini Tapi Kalau Metzbah Belum Terjadi Tidak Bisa Kalau Metzbah Tidak Jadi Duit Pindah Sudara Tidak Punya Metzbah Kedagingan Semua Orang Aja Yang Gak Ngerti Panggilannya Mempelai Tapi Gak Mau Doa Puasa Panggilannya Imam Gak Banyak Orang Panggilannya Raja Ngomongnya Raja Gak Mau Keluar Duit Gak Gak Biar Gak Beli Minyak Makanya Bohong Semua Sudara Saya Mau Ajak Sudara Jangan Hidup Dalam Kebohongan Panggilannya Apa Pekerja Yang Kerjalah Jangan Karena Tugas Semua Demi Rencana Tuhan Yang Katakan, saya percaya saudara, kemuliaannya akan nyata di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri.